Intro Awai Budaya Nasional yang diikuti puluhan grup peserta dari berbagai paguyuban yang mendiami kota Banjarbaru menandai penutupan Banjarbaru Mujani Festival 2016 Banjarbaru Mujani Festival 2016 yang telah dilaksanakan selama 3 hari Minggu sore ini resmi ditutup oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani Dalam event akhir tahun ini peserta pawai budaya nasional menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari daerah mereka masing-masing Di kota Banjarbaru ini sendiri berbagai suku dari Nusantara baik itu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tumbuh secara bersama dan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika Alhamdulillah Festival Mujani kita tutup sore ini dengan penampilan pawai budaya dari berbagai suku yang ada di kota Banjarbaru kita bersyukur bahwa di kota kita ini kebudayaan dari masing-masing yang beragam itu bisa tumbuh secara bersama-sama dan tadi kalau kita perhatikan penampilnya adalah orang-orang muda gitu sehingga kita optimis bahwa pengembangan seni budaya di Banjarbaru ini akan dapat berkembang dan bergenerasi dengan baik Sebelumnya, pada Banjarbaru Mujani Festival 2019 yang dilaksanakan tiga hari tersebut ditampilkan berbagai pertunjukan diantaranya seni tradisional dari berbagai daerah hiburan musik jazz, pop, dan juga dangdut Banjarbaru TV Aynuddin Aizuk Hayri melaporkan Terima kasih telah menonton!